Baik, hitungan saya mulai. Perhatikan seluruh gantangan A, B, C, D. Dalam hitungan kita mainkan sekarang usah murai. Baik, hitungan saya mulai. Satu. Bang Nata, Gu Nasional di Piala Pasundan. Pertama kali kita gabung sama Koyong, teman-teman yang lain. Alhamdulillah di Pasundan, borong. Alhamdulillah di Pasundan, borong. Lalu itu besoknya memang pemain burung atau begini? Emang pemain burung. Emang aslinya pemain. Ya, lagi senang main kenari sama kajar untuk sementara ini. Nanti kalau ada teman-teman punya kajar yang bagus, bolehlah. Bolehlah. Ini juga belinya pas di Pasundan. Mas, C, Tengok, apa sih kesulitannya buat kenari besar? Buat bikin bunyi. Kenarinya gede banget ya? Kenari besar ya biasanya sih kita ribet di netting birahinya. Soalnya kan beda kayak burung kecil. Kenari kecil biasanya birahinya malah ketinggian gitu kan. Jadi ya biasanya kalau burung gede itu rawannya di ngetem. Kalau dia birahinya nggak pas ya ngetem. Jadi dunia ya, aman, dunia, netem. Dan kita buat kenar-kenar. Altyazı M.K. Bukan sekedar berkumpul di lapangan. Ini juri pasu tadi bosan? Iya. Banyak bawa kenari, Om. Banyak mas. Total bawa berapa kenari sih? Bawa 7 kenari. Bawa 7 kenari kecilnya gede semuanya. Bawa 8 kenari kecil. Yuk kita wawancara sama Nata SF nih dari Jambi yuk. Kita tanya-tanya ya. Nih, dari Nata SF nih dari Jambi berapa lama nih? Dari Jambi ya. Perjalanan. Ke Palembang perjalanan 7 jam. 7 jam. 7 jam? Dari Jambi ke Palembang 7 jam. Ini teman-teman kan Jambi. Bos juga di Jambi. Kalau saya tinggal di Palembang. Oh jadi dari Jambi rutenya ke Palembang dulu baru terus ke Lampung. Ya, teman-teman. Bos juga yang punya kan orang Jambi. Om Rudi juga kan? Om Rudi sama ada Bos baru namanya Bang Nata. Oh, Bang Nata. Enak. Donnie, cepet lagi Donnie. Total berapa banyak sih yang dibawa hari ini? Ini hari ini bawa tujuh ekor kenari. Bawa tujuh ekor kenari? Untuk mempersiapkan kenari yang segini banyak, apa memerlukan satu mobil khusus untuk ngangkut kenari-kenarinya? Atau memang mobilnya pecah-pecah atau gimana? Ya kalau misalnya mobilnya muat satu mobil ya pakai satu mobil. Khusus satu mobil aja untuk kenari? Kenari. Kalau mobilnya nggak muat baru kita pakai dua mobil. Berangkat lagi pojoknya dibanding durasi pojoknya. Banding power durasi pojoknya. Banding power durasi masih panjang pojok. Masih panjang pojok sejarah ini. Masih panjang pojok sejarah ini. Masih panjang pojok. Masih panjang pojok. Penyelan selesai. Masih pojok. Penyelan terkunci dikelah kenari. Ayo, pojok, masanya kembali ini. Masa jukunya, yaitu meraih batu. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengikuti acara sebesar Grand Prix? Ya, persiapannya burung dikondisi semaksimal mungkin, Pak. Soalnya kan eventnya lumayan besar, kalau misalnya burung tidak maksimal kerjanya. Nah, rawatannya apa? Rawatan harian dan rawatan untuk ikut lomba sebelum lomba? Kan pasti ada perbedaannya. Ya, biasanya harian kadang aku sama ini konaan yang ngurus burung di rumah kenari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah melalui mudah-mudahan tanda juara. Tiba, yuk. Tiba, yuk. Kenari Junisara gede banget, nih. Ya, aku enggak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, ayo, ayo. Yuk, naik. Wah, capek. Pin ke pin, kenari ya menang pin. Kelas utama, loh. Ya, buat teman-teman, jangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini paginya, ya biatanya, takpun-tabun pagi. Habis diimbun, ya dijemur, dikeluarin burung. Dikeluarin, habis dikeluarin, ya dianginkan lagi, baru dikasih makan. Pas penjemuran, enggak ada kasih makan sama minum. Susah, ya, bunyiin kenari es, ya? Wah, susah buat kenari es. Pendur, ganteng, durasi, power. Semua di luar tanpa terkecuali. Tama-tama. Semua di luar. Semua di luar. Ya, lihat pagi burung dikeluarin. Dikeluarin itu, ya jangan digemur dulu, dianginkan dulu. Setelah dianginkan, baru dikasih wadah mandi, digemur dulu. Ya, kalau untuk lomba, dia rawat, apa yang berbeda dari rawatan harian? Kalau dari lomba, ya biasanya sih saya hamin satu. Hamin satu di pulkrodong, kenarinya. Hamin satu di pulkrodong. Biar istirahat, jadi ya birahnya juga kencang. Selama perjalanan tuh, apa sih yang menyulitkan untuk bawa-bawa burung gini? Apa, enggak takut burungnya stres, atau apa selama perjalanan? Kan lumayan jauh nih jarak perjalanannya. Ya, alhamdulillah selama di perjalanan ya, kalau kita naik mobilnya pelan-pelan, hati-hati, ya insya Allah enggak ada apa-apa. Aman ya, burung enggak jadi stres, atau bermasalah nanti ketika diturunkan ya? Enggak, yang penting kita berangkat ya beberapa hari sebelum gitu kan. Jadi biar enak, burung bisa isi rehat kan. Jadi benar-benar kondisilah. Jadi posisinya sehari sebelum acara memang sudah ada di Lampung ya? Di Lampung, kemarin kita Jumat malam Sabtu udah sampai Lampung. Ini buat apa aja bang? Bucos, biasa loh. Bawa penten. Yang terdijuara enggak? Dijuara empat ini tadi. Baru terkelar mah bengung. Asik. Ini kunci kemenangan. Ini kunci kemenangan, ini apa nih? Ini betina. Ini apa nih mas? Kenari betina mbak. Oh, kenari betina. Jadi ini kalau buat acara-acara lombak ini dibawa terus? Ya wajib. Biasanya kalau burung YS, apalagi kayak YS, seri-seri F kan kalau misal kurang kenceng kan ya dicas pakai betina untuk ngencenginya. Oh, jadi disiapin untulannya ya? Nah, diuntul. Jadi misalnya birahinya kurang kenceng, jadi kita cas sama betina. Oh, biar dia birahinya naik lagi? Jadi performanya juga lebih bagus ya di lapangannya? Iya, jadi burung nggak dangetan gitu bunyi-bunyi terus. Oh ya, jedanya nggak panjang ya. Ini kemarin, tadi katanya juara diturunkan? Iya, tadi yang YS-nya dapet juara satu kelas utama B.O.B. Kenari. Oh, kenari kelas B.O.B. ya? Yang ini ya? Dapet juara satu ya? Dapet juara satu. Burungnya baru selesai mabung, Badal. Perdana event, langsung gas ke Lampung. Ini kemarin belinya dari Jogja itu. Oh, ini juga baru ini ya? Udah dari bulan dua ngambilnya, Mbak. Cuma burungnya baru selesai mabung sekarang. Baru mabung dan ini baru tampil perdana setelah mabung. Setelah mabung langsung gas ke Lomba. Yang event skala nasional ya? Dan berhasil menyebut juara pertama? Alhamdulillah di kelas B.O.B. Kenari dapet juara pertama. Mas, Cikandung, apa sih kesulitannya buat kenari ini? Buat bikin bunyi. Kenari ini gede banget ya? Kenari besar ya biasanya sih kita ribet di netting birahinya. Soalnya kan beda kayak burung kecil. Kenari kecil biasanya birahinya malah ketinggian gitu kan. Jadi ya biasanya kalau burung gede itu rawannya di ngetem. Kalau dia birahinya nggak pas ya ngetem. Jadi bunyi-nya lama nih bunyi-nya ngetem. Sudah susah buat mau juara. Jadi ini ngakalinnya gimana supaya dia nggak ngetem-ngetem atau nggak jeda-jeda? Ya biasanya dicat pake betina. Oh dicat pake betina ini aja ya? Biasanya itu aja. Ini kacar yang tadi juara lima di kelas B.O.B ya? Ya B.O.B. Grand Prix ya? Tadi gantangan 29 om pinggir. 29. Oh berarti kena-kena. Kena. Kena kamera? Ampidi. Ya depannya Ampidi. Ada sebelahnya. Oh ada ya. Mawar namanya Mawar Merah. Mawar Merah? Iya. Biasanya si bos Bang Natas. Oh punya Bang Natas. Ini fotonya bos. Oh. Ini gimana bentuk katornya? Ini belinya dari Sukabumi Patrick. Oh Patrick. Tidak takut ya? Tidak. Sudah mapan mas. Namanya Mawar Merah. Umur berapa nih? Lalu umurnya kita kurang paham. Tapi yang pastinya udah mateng lah. Buat lomba. Udah tenang. Ini kemarin berapa kemarinnya om? Tidak paham masa. Nah yom. Mana yom? Ini kemarin ngambilnya aja udah tinggi. Kemarin ngambil di Pasundan buat belinya 80. Bacar ini. Buat kemarin di Pasundan ini juara? Juara. Kemarin beli sama orang. Terus di take over pas Pasundan. Oh take overnya Pasundan. Sebelumnya main burung apa Bang Napa? Kan kalau sekarang lagi senang ke nari sama kacar. Sebelumnya dia sukanya main murai. Oh murai. Murainya ada tujuh. Murainya ada tujuh? Ya tapi pada mabung semua lagi pada masalah. Oh karena lagi pada masa mabung terus beralih ke kacar. Ke kacar. Ke nari ya. Kita kenal sama Koyong. Koyong kan ahlinya kenari. Buat di Sumatera. Jadi kita rekrut Koyong buat main di nasional lah. Biar bisa main berkembang. Mainnya kan gak di daerah doang. Ke Koyong. Kenari di Sumatera? Ya kalau untuk sementara ini ya kenari Sumatera udah mulai berlahan. Pemindahnya udah pada. Mulai naik lagi ya. Mulai naik lagi. Nah soalnya kan sebelum-sebelumnya udah pada redup gitu pemain Sumatera, pemain kenarinya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai perlahan. Nah di daerah-daerah kenari udah full semua. Selamat menikmati.